Pemerintah Kota Pemko 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 P tahun 2022. Pencapaian itu mulai dari serapan anggaran pemerintah hingga insentif Ketua RT dan RW yang dibayar 12 bulan. Penjabat Wali Kota Pekanbaru Mufliun memimpin perslilis di Ruang Multimedia Mal Pelayanan Publik MPP Sabtu 31 per 12. Atas nama pejuali kota, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sekdako Indra Pominasution mengatakan, berbagai pencapaian Pemko telah diraih sepanjang tahun ini. Pencapaian ini perlu diketahui masyarakat. Pertama dari aspek pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan pada 32 urusan dapat berjalan dengan baik, ujarnya. Berdasarkan data, capaian realisasi fisik pembangunan sebesar 89,73 persen. Realisasi serapan anggaran sebesar 86,52 persen dari total anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Dalam hal peningkatan daya saing, Pemko Pekanbaru juga meningkatkan inovasi daerah dalam hal pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Atas kerja keras itu, Pemko Pekanbaru dinobatkan sebagai kota terinovatif pada tahun 2022. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Kedua, aspek pembangunan. Pelaksanaan pembangunan mempedomani rencana kerja pembangunan daerah RKPD. Pembangunan infrastruktur jalan kondisi mantap sebesar 74,50 persen pada 2021 dan sebesar 79,17 persen pada 2022. Sehingga, terdapat jumlah peningkatan panjang jalan dengan kondisi mantap yaitu sebesar 4,67 persen dari tahun sebelumnya. Untuk dimaklumi, masih ada infrastruktur jalan dengan kondisi tidak mantap akibat dilakukannya pembangunan dan instalasi penelolaan air limbah IPAL. Kami terus mendorong Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Riau Direkturat Jenderal Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR agar bisa mempercepat penyelesaian IPAL secara terpadu dan memperbaiki kondisi jalan yang rusak akibat proyek tersebut, ucap Indra Pomi. Di bidang pendidikan, angka partisipasi murni APM tahun 2022 tingkat sekolah dasar SD sebesar 90,32 persen dan sekolah menengah pertama SMP sebesar 89 persen. Di bidang kesehatan, Pemko masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan guna memutus mata rantai COVID-19 melalui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Pemko juga secara masif memberikan layanan vaksinasi kepada seluruh masyarakat kota Pekanbaru hingga dapat tercapainya kekebalan kelompok herd immunity. Ketiga, bidang pelayanan publik. Pemko Pekanbaru mengoptimalkan keberadaan mal pelayanan publik MPP. Terdapat peningkatan jumlah tingkat kunjungan sebesar 35,41 persen dari kunjungan tahun sebelumnya dengan 28.202 layanan hingga akhir tahun ini. Layanan ini terdiri dari layanan perizinan dan layanan non-perizinan. Di tingkat kecamatan juga dimaksimalkan pelayanan melalui sistem pelayanan terpadu kecamatan Sipadu Paten. Atas kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan, Pemko Pekanbaru meraih penghargaan pelayanan prima tingkat nasional atau penghargaan peringkat pertama kategori A tingkat pertama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Keempat, aspek ekonomi. Hingga akhir tahun ini, Pemko bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan pihak terkait berupaya secara maksimal mengendalikan inflasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemantauan harga dan stok, menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerjasama antar daerah, dan melaksanakan high-level meeting tim pengendalian inflasi daerah, serta melakukan percepatan realisasi belanja pada APBD 2022. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif. Kondisi pekan baru pada bulan November 2022 mengalami inflasi sebesar 0,10%. Januari November 6,06%. November 2021 sebesar 6,13%. Atas upaya tersebut, kota pekan baru meraih penghargaan TPID Award sebagai kota berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di daerah Sumatera, sebut Indrapomi. Selanjutnya, perekonomian kota pekan baru juga tumbuh dalam satu tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kegiatan usaha mikro kecil menengah UMKM dalam satu tahun terakhir. Sebanyak 25.335 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Jumlah pelaku UMKM mengalami peningkatan sebesar 26,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Inilah yang membuat kami kembali mendapatkan penghargaan anugerah layanan investasi 2022 dari Kementerian Investasi dalam kategori pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antarusaha besar dengan UMKM, jelas Indrapomi. Kondisi yang aman dan kondusif juga menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi di kota pekan baru. Pencapaian investasi sebesar Rp3.537 triliun yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri PMDN dan modal asing PMA. Pekan baru meraih penghargaan anugerah layanan investasi ALI 2022 oleh Kementerian Investasi. Pada aspek sosial, jenis permasalahan yang sering dihadapi selama tahun 2022 adalah masyarakat yang terlantar dan imigran. Terhadap program Keluarga Harapan PHK, sebanyak 12.755 kelompok penerima manfaat dapat tersalurkan dengan pemberian bantuan sosial dari pemerintah daerah. Penguatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga peranan tim penggerak PKK secara aktif melaksanakan program dan kegiatan sosial kemasyarakatan serta berkolaborasi pada peningkatan kualitas layanan pada anak baik pada fasilitas kesehatan maupun posyandu. Atas upaya tersebut, Pekan baru meraih penghargaan kota layak anak 2022 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenam, kondisi kota Pekan baru mengalami banyak kemajuan dan situasi daerah yang kondusif. PMK Pekan baru memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap unsur Forkopimda atas sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih disampaikan juga kepada seluruh elemen masyarakat diantaranya para tokoh masyarakat, alim ulama, seluruh ketua RT dan RW, pihak swasta, pengusaha, akademisi dan para awak media. Kesempatan yang sama. Penjabat wali kota Muflihun mengatakan, ada beberapa agenda kerja prioritas untuk peningkatan daya saing daerah dan pelayanan kesejahteraan masyarakat pada 2023. Agenda prioritas itu antara lain, kurma manis yaitu layanan kesehatan 24 jam, dokter on call, pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, santunan kematian, dan subsidi bunga kredit pinjaman bagi pelaku UMKM. Sejak diberi amanah tugas sebagai pejuali kota Pekan baru oleh Gubernur Riau Syamsuar pada tanggal 23 Mei tahun 2022 lalu, maka saya mengutamakan 8 program strategis yang menjadi fokus utama sebagai pelayan masyarakat, ucapnya. Program prioritas itu antara lain, penuntasan masalah banjir, perbaikan jalan, persampahan, tunjangan kinerja Tukin ASN, insentif ketua RAT RW, penerangan jalan, penataan pasar tradisional, dan lainnya. Namun, atensi khusus adalah 3 prioritas yang harus segera dibenahi di antaranya pengurangan titik banjir, pembenahan pengelolaan persampahan, dan perbaikan jalan rusak. Terkait penanganan dan penanggulangan banjir, berdasarkan Master Plan Rencana Induk, terdapat 121 titik banjir pada 2020. Pada periode Januari-April tahun 2022 telah dilakukan penanganan sebanyak 85 titik masalah. Dalam target 100 hari penjabat wali kota yang dimulai dari 23 Mei 23 Agustus tahun 2022 telah tercapai 98,53 persen titik banjir yang berhasil diselesaikan dengan target 68 titik. Artinya, terrealisasi 67 titik. Target 100 hari kedua yang dimulai dari tanggal 24 Agustus hingga tanggal 23 November tahun 2022, tercapai target penanggulangan banjir sebanyak 100 persen dengan realisasi 70 titik banjir papar Muflihun. Dalam hal penuntasan jalan berlubang, berdasarkan hasil survei kondisi jalan Desember tahun 2021, terdapat 200 ruas jalan yang dalam kondisi rusak. Pada periode Januari-April tahun 2022 telah dilakukan perbaikan sebanyak 20 ruas jalan. Dalam target 100 hari kerja pejuali kota 23 Mei tanggal 23 Agustus telah tercapai perbaikan jalan sebesar 95,60 persen dengan target 91 titik dan berhasil diselesaikan sebanyak 87 titik. Kemudian, pada target 100 hari kedua 24 Agustus tanggal 23 November kami telah berhasil menanggulangi sebanyak 75,36 persen kondisi ruas jalan berlubang dengan target 55 titik dan terrealisasi sebanyak 42 titik, ungkap Muflihun. Selain infrastruktur yang semakin berbenah, honorarium para ketua RET RW, Tukin ASN Pemko Pekanbaru, dan honor Imam Masjid Paripurna juga menjadi perhatian. Terkait insentif atau honor ketua RET RW dan LPM dibayarkan sebanyak 12 bulan pada tahun 2022 ini. Dari inventarisasi data, jumlah ketua RT sebanyak 3.081 dengan honor 500 ribu rupiah per orang per bulan. Jumlah ketua RW sebanyak 763 orang dengan jumlah honor 650 ribu rupiah per orang per bulan. Ketua LPM di 83 kelurahan dan ketua LPM di 15 dengan jumlah honor RET 650 ribu per bulan per orang. Kami akan menaikkan insentif para ketua RT, RW, LPM sebesar 100 ribu rupiah per bulan, ucap Muflihun. Sementara itu, Tukin ASN Pemko Pekanbaru dibayarkan 11 bulan dengan besaran 100 persen. Honor Imam Masjid Paripurna dibayarkan 12 bulan. Semua langkah kebijakan dan upaya yang dilakukan tentunya butuh proses dan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Semoga sinergi kami dengan Forkopimda beserta seluruh elemen masyarakat dapat mempertahankan suasana yang kondusif menjaga lingkungan menuju Pekanbaru yang bersih, tertib, usaha bersama, dan harmonis bertuah harap Muflihun. Kominfo 11 Dikabarkan TV Riau Bangkit dari Pekanbaru